Dok-dok, kok saudara saya malah diari dan muntah-muntah ya setelah makan daging? Kenapa ya? Hai Sobat Sehat, kembali lagi bersama saya Dr. Sylvie di Jadak Kesehatan Kesaingan Kita, Dr. 24. Makan daging sapi atau daging kambing sesekali memang menyehatkan karena jadi sumber protein yang baik bagi tubuh. Tetapi beda keadaan kalau setelah makan daging ini Sobat Sehat malah mengalami sakit perut, muntah, diari, dan lain sebagainya. Ini bisa jadi tanda keracunan, wah kok bisa ya? Sebelum lanjut kita bahas yuk jangan lupa subscribe dan nyalakan dulu bel notifikasinya ya supaya Sobat Sehat ya ketinggalan ada update video terbaru dari channel ini. Momen setelah menyembeli hewan kurban memang cocok untuk pesta daging bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Selain bisa menikmati kebersamaan, makan daging sapi dan daging kambing bisa jadi salah satu cara untuk memenuhi gisi setiap harinya. Sayang ini Sobat Sehat harus hati-hati kalau makan daging karena bisa saja mengalami keracunan. Kenapa bisa ya? Nah, daging segar masuk ke dalam jenis makanan berisi yang mengandung air setidaknya 1%. Tidak heran kalau tempat ini jadi cocok untuk pertumbuhan mikroorganisme, penyebab penyakit. Nah, umumnya daging mentah banyak mengandung bakteri yang merugikan apalagi pada bagian usus hewan. Jadi mudah terkontaminasi bakteri saat proses pemotongan maupun pembersihannya. Selain itu, sebelum mengolah daging Sobat Sehat juga perlu memperhatikan peralatan yang digunakan. Sebab alat-alat ini bisa saja mengandung bakteri yang nantinya bisa menyebar ke daging mentah. Makanya, sebelum mengkonsumsinya, pastikan terlebih dahulu daging dalam kondisi bersih ya. Soal ini, ada beberapa penyakit yang bisa menyerang Sobat Sehat akibat makanan yang terkontaminasi bakteri. Misalnya, tivoid, gangguan kesehatan yang disebabkan oleh bakteri Salmonella tivi yang mudah berkembang pada daging segar. Lalu, gangguan pencernaan seperti diare akibat infeksi bakteri Escherichia coli sebagai salah satu bakteri yang bisa memproduksi racun. Ada juga masalah saraf akibat bakteri Clostridium botulinum yang terkandung dalam daging sehingga mengganggu sistem pernafasan, kadang mengalami kelumpuan, dan lain-lain. Yang terakhir nih, penyakit antraks karena hewan sudah terinfeksi dan masuk ke dalam tubuh Sobat Sehat. Hmm, cukup bahaya juga ya Sobat Sehat kalau Anda mengkonsumsi daging dengan sembarangan tanpa melihat kebersihannya. Oleh karena itu, selalu pastikan daging yang akan dimakan ini matang secara sempurna ya Sobat Sehat. Jangan sampai terkena gangguan kesehatan. Dan jangan lupa untuk siapkan sayur dan buah sebagai pelengkapnya, supaya kesehatan semakin terjaga. Demi informasi kesehatan kalian dan simak terus di kesehatan lainnya, hanya di Dokter24. Salam Sehat!